Kasus kecelakaan sesak napas 10 tahun akhir ini sebanyak 194 kasus, yang meninggal dunia sebanyak 166 orang. Pertahunya sekitar 17 kasus termasuk yang meninggal dunia. Saat adanya kecelakaan sesak napas, hampir lebih dari setengahnya meninggal. Bagaimanakah antisipasinya? Kepala tim harus memberi pemahaman kepada pekerja sebelum bekerja. Di ruang tertutup, pasang tanda dilarang masuk di pintu masuk. Berikan ventilasi yang memadai untuk mempertahankan udara yang cukup di ruang tertutup sebelum dan selama bekerja. Harus diukur terlebih dahulu temperatur oksigen dan gas berbahaya di ruang tertutup. Pekerjaan harus dilakukan dengan ukuran udara normal. Selain itu, ketika bekerja di ruang terbatas, gunakan masker pernapasan atau respirator udara yang dapat memasok oksigen. Terakhir, majikan harus menempatkan pengawas untuk memeriksa situasi kerja. Juga peralatan penyelamatan dan evakuasi, alat darurat harus siap tersedia. Jika tidak memiliki peralatan perlindungan, hubungi kantor badan kesehatan dan keselamatan. Anda dapat menyewanya dengan gratis. Anda harus menjaga keselamatan pribadi. Orang asing pun wajib sert di Korea. Kampanye Kementerian Ketenaga Kerjaan dan Tenaga Kerja, juga badan kesehatan dan keselamatan kerja Korea. Terima kasih.